Oke halo guys, balik lagi bersama gue Nah, gue baru beli audio nya Nakamichi Karena kenapa? Karena gue mau bangunan project brio gue Jadi gue kemaren udah ganti jok, gue udah pasang HID Jadi gue swipe jok sih, dari jok mobilio gue Gue pindahin ke brio gue, karena brio gue itu joknya jok kocong dan gue gak suka Kayak gak keren gitu lah, gak ada headrest nya Dan gue udah swipe, sekarang gue mau Sorry, project berikutnya adalah gue mau pasang audio Dan velg juga gue masih pitching mau yang mana Gue kemaren sudah fitting beberapa dan menurut gue gak cocok Tapi sabar ya, pelan-pelan Nah, sekarang gue mau review ini, audio Nakamichi Kenapa gue pilih Nakamichi? Pertama, buat kalian yang mau tes Sorry, bukan ngetes sih Jadi buat kalian yang pengen upgrade audio Tapi low budget, lu mesti coba Nakamichi Tapi lu mesti lihat review gue dulu Setelah menurut gue Nakamichi itu oke Baru kalian bisa beli Cuman kalau menurut gue Nakamichi gak oke, kalian gak usah beli Karena so, gue beberapa kali gue upgrade audio itu gue selalu pakai Pioneer Tipenya gue gak tau, nanti kartu saya gue ambil di gudang Nah, sekarang gue mau upgrade si Nakamichi ini gue pengen tes Karena beberapa gue tanya sama orang-orang yang udah berpengalaman di audio Mereka bilang Nakamichi itu ya gak kalah sama produk kaya parangnya Kaliannya 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 Speknya itu Di atasnya Pioneer Mungkin kalau lu mau dapet Nakamichi yang model kayak gini Lu mesti keluarin buat audionya Ajar itu Sekitar 2,9 juta Mungkin yang paling murah untuk Pioneer itu ya Dan Nakamichi ini Speknya gue bacain nih ya Nah, ini dia nih Nih, kalau kalian lihat nih Dia Untuk displaynya itu Dia sudah RGB LED Button Illumination LED 2DIN 7 inch Full HD Terus dia ada equalizer nya Ada bass Middle Treble Sama Loudness nya Terus Interface itu USB Satu kali Terus ESP ESP itu Electronic shock Protection ESP itu Jadi gini guys Zaman dulu itu Lu kalau pakai audio Begitu ketenang jalan lubang Gere Tiba-tiba Pas lagi dengerin CD atau apa CD nya ulang lagi dari nol Nah, ESP itu sekarang udah Anti shock gitu lah Ibaratnya Jadi lu kalau kena lubang Atau apa gitu DVD lu Atau VCD lu Masih tetap puter Terus Video Compatible nya Ini dia udah NTSC Line Output nya itu Dia ada 4 channel 2V Audio Output Ini untuk Untuk ini ya Untuk Apa namanya Speaker Terus 2 channel RCA Video Output Jadi 2 channel nya lagi ini Video Output nya itu Buat kamera Jadi lu bisa Front Camera Sama Rear Camera Pokoknya lu bisa colok 2 kamera Ini makanya gue bilang Lu pake ini Hebat Apa ya Murah tapi Fitur yang lengkap Terus User Touchscreen Control With Dynamic Graphic User Interface Max Output nya 4 channel Dia 50W Maximal Power Terus Remote Control Udah ada Radio Tuner FM SWC 3x Wire Wire Learn Charger Nah ini Jadi Enaknya Lu pake ini Dia jadi ada 2 soket USB Yang satu USB nya itu buat charger Yang satu lagi USB nya buat USB Kita dengerin Music MP3 atau MP4 Terus Subwoofer Dia juga Subwoofer output Nah dia juga Kalau misalkan lu Mempasang subwoofer Dia juga udah ada output nya Buat subwoofer Makanya gue bilang Dengan lu Pake Nakarichi ini Lu udah bisa Bisa gunain semuanya Nah Terus dia juga Udah Autolink Play Sama Full HD udah 1080p Udah Morgo udah Kualitasnya Untuk ukuran 7 inch Udah oke Lu mau Hari ini lu mau pake 4K Dimana coba Untuk ukuran segede gini Karena grafiknya udah Lebih dan cukup Kecuali lu Punya LCD nya itu Bener-bener gede Lu mau yang grafiknya Full grafik Ya mungkin lu bisa pake 4K Kalau buat Secara di mobil Pun lu juga Buat nyetir juga Lu gak fokus lu nonton Si Grafiknya Jadi menurut gua 1080p Full HD itu Lebih dan cukup lah Oke nih Terus Nah ini Nakamichi nya yang gua beli NA3101 Nah Kemarin gua sempet Tanya juga 3102i Itu bedanya apa Sama 3100i Nah Bedanya Ternyata Gua bingung ya Kenapa bedanya Dan harganya itu Harganya bisa selisihnya 1 jutaan Lo tau gak Ini bedanya apa Nah bedanya LCD nya itu Dia gak ada Pin out nya Untuk DVD Atau VCD Atau CD Jadi Lu Kalau mau apa-apa itu Berdasarkan ya Bluetooth Kalau gak ya Pake USB Oke ya Langsung aja ini kita buka nih Nah Nah Oke Langsung aja kita buka ya Nah Disini ada Kabel 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 Ini ada banyak Ini kabelnya gua gak tau Kabelnya apa Dan mungkin nanti juga Bukan gua yang pasang Gua hanya beli Mungkin nanti gua Akan pasang ke tempat audio Dan gua akan tanya Ini kabelnya Untuk apa aja sih Gitu Gunaannya Atau enggak Kalian juga bisa baca di buku panduannya Disini lengkap ada apanya Dan gua juga belum baca Oke langsung aja Kita keluarin nih audionya Kosong ya guys Nah ini dia nih Oke Secara keseluruhan Menurut gue Ini audionya Sangat Sangat ringan Beda sih ya Sama yang audio Yang Pioneer Gua beli Pioneer tuh Kayak Gua pegang Ternyata kayak Bener bener berat Dan Tapi gua balik lagi Gua gak tau Berat itu menandakan berkualitas Atau Berat itu cuman Ya sekedar berat doang Sebenernya gua lagi mau cari Yang gua review ini adalah Sekarang Murah Tapi kualitasnya bagus Tapi gak kalah sama Merk yang lain Itu aja Jadi buat kalian yang kayak Low cost gitu Ya kalian bisa pakai ini Katanya sih ini Salah satu audio yang murah Tapi oke punya Ternyata 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 Oke guys jadi dalemnya begini Belakangnya begini Nah, gue belum bisa nyalain ini naram micinya, jadi gue belum bisa tes bagaimana suaranya Yang pasti 2 hari ke depan gue akan coba ke tukang audio dan gue mau pasang ini Dan gue pengen tau kualitasnya gimana Nah, disini ada 2 kabel yang tadi gue bilang Yang satu gue charger, yang satu untuk USB Oke guys, tunggu kelanjutan gue ya Di 2 hari lagi mungkin gue akan pasang audio ini Dan nanti reviewnya akan bersambung disitu Sementara gue cuma mau jelasin Feature-nya apa aja, ada apa aja sih yang di nakamichi ini Nanti untuk pastinya, begitu audio yang sudah terpasang Kita akan dengerin kualitas suara, feature, dan seberapa bagus barang ini untuk dipasang di mobil lo Dengan harga yang cukup terjangkau Oke, ditunggu ya video selanjutnya Jangan lupa di subscribe dan di komen kalau lo mau tanya-tanya apa Nanti gue akan review semuanya di video selanjutnya Terima kasih, bye-bye